Menjelajahi pulau bisa dilakukan dengan naik bis, kereta, jalan kaki atau bersepeda. Selain daging kangguru, di Kremantle ada fish and chip. Salah satu makanan siap saji yang juga dianggap sebagai makanan tradisional. Saya pun menuju Cicerelos. Fish and chip mereka katanya adalah yang terbaik di Australia Barat. Atau malah mungkin di seluruh Australia. Memasuki restoran ini, antrian sudah nampak cukup panjang. Dan pemandangan ini bisa ditemukan setiap hari, terutama saat makan siap. Lucu juga, kalau beli di sini kita ambil sendiri minuman di kulkas, terus memesan makanan di kasir. Semua menu serbaikan. Dan tentu saja, saya memilih fish and chip yang telah melegenda sejak tahun 1903. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga sih, mereka memang sering menawarkan menu baru, tapi bukan rasa baru. Wah, sehat nih makan ikan terus! Waktunya menjelajahi pulau wisata ala Australia. Kita berada di Pelabuhan Nyah, Supermantle. Kita berada di Akarnet Landing. Kita menuju Routness Island. Ini adalah pulau yang ada di luar Supermantle itu. Yang keren banget, ya. Dan di pulau-pulau ini, apa harian, cuma 11 Supermantle. Ada tiga feri untuk bisa menyeberang ke Pulau Routness. Masing-masing punya jadwal tersendiri, tapi harganya tidak terlalu mahal. Tidak sampai 100 dolar pergi pulang. Kecuali ikut makan liburan lain tentunya. Dan hanya butuh 40 menit ke Pulau Imut itu. Nampaknya semua orang yang datang ke pulau ini bawa sepeda. Hmm, ada apa ya? Oh, ternyata di sini siapapun tidak boleh membawa kendaraan pribadi, mobil ataupun motor. Menjelajahi pulau bisa dilakukan dengan naik bis, kereta, jalan kaki, atau bersepeda. Ini sama di tempatnya yang bersepeda. Aku ada sepeda yang baik. Dan penjelajahan pun dimulai. Di awal saya sudah menemukan kuburan yang katanya sangat religius. Hanya ada 13 kuburan yang konon, mereka adalah penemu Routness. Saya ingin ke Oliver Hill. Sepanjang perjalanan saya tidak habis-habisnya bersyukur kepada Yang Esa. Di sini sangat bersih dan indah, walaupun panas mulai membakar. Masuk ke wilayah Oliver Hill, jalan semakin menanjak. Tapi pemandangan lembah Hill memang luar biasa. Di satu sisi kering, tapi di sisi lain hijau habis. Akhirnya menyaksikan peninggalan Angkatan Perang Australis. Ini bagian bawah dari senapan mesin di Oliver Hill. Jadi blu liawed sini adalah blu-ruh depan, blu-ruh-pundal ini. Yang dipam ke atas, dibomong ke atas. Dan itu dibantu oleh dua cartridge, seperti itu. Dan pasti senapan ini dibangun untuk membantu Australia dalam menghadapi Perang Lulia Kedua. Dan salah satu mesin yang paling bertahan lama, paling bagus di Australia. Senapan mesin. Sempat juga saya melewati Pink Lake. Yang entah kenapa, airnya memang berwarna merah muda. Kayaknya cocok buat layakan Valentine. Dan tak jauh dari situ kawasan Gordy Bay yang putih dan seksi. Banyak cottage yang disewakan di sini untuk snorkeling dan kegiatan laut lainnya. Secara tidak sengaja, saya bertemu langsung binatang khas pulau ini. Dan khas Australia tentunya. Bintang ini namanya Wawaka. Wawaka. Dia adalah binatang yang banyak bisa dijumpai di sini, di Roadmash Island. Sebaliknya kalau di Australia sendiri itu mungkin agak terhabisan sekali kali ya. Tapi di sini, kemanapun kita pergi, kita bisa sesuatu waktu menemukan binatang ini. Jalang ini kalau dilihat, itu gabungan antara marmut dan jukus kali ya. Supaya nggak lari. Kita harus pelan deketinnya. Terus cukup dibelai bagian bunga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.